OPPO memperkenalkan lini produk terbarunya Reno 12 Series yang ditenagai sederet fitur kecerdasan buatan AI dan dibalut bodi tahan banting fitur pertama yang jadi amunisi Reno 12 tentu saja fitur AI generatif selain itu fitur penghapus bernama AI Eraser fitur ini disebut bisa menghapus objek yang mengganggu dalam foto dengan lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya kemudian ada juga fitur AI Clear Face yang dapat menyempurnakan detail wajah termasuk kontur rambut dan alis hingga 10 orang dalam satu foto Reno 12 juga memiliki fitur AI Base Face yang dapat mengidentifikasi mata bertutup dalam foto grup lalu memperbaikinya selain AI, Reno 12 Series juga dibekali durabilitas kelas atas yang disebut OPPO Allround Armor teknologi ketahanan ini dilengkapi dengan 3 kekuatan utama yakni kaca terkuat di kelasnya, struktur kerangka yang kokoh dan desain bantalan canggih teknologi ini membuat Reno 12 tahan terhadap tekanan benturan hingga air fitur terakhir yang diunggulkan Reno 12 adalah Beacon Link fitur tersebut memperkuat cakupan bluetooth hingga 200 meter memungkinkan komunikasi tanpa sinyal dan internet jadi kami memperkenalkan pertinu terapis untuk memperkenalkan tahanan jangka panjang pada OPPO Allround Armor penerimuannya itu katanya penerimu itu bukan di bagian nasa saja atau di depan tapi ke depan samping, bagian atam, sampai bagian luas malikun supaya produk kami, Reno 12 tahanan ini aman dari tengangan, aman dari jatuh dan tertentangan ketika disituasi terhadap apapun bahkan kami disampaikan kalau Reno 12 Pro 5G itu menjadi smartphone yang terbuat di sejarah Reno 12 tahanan dan di dunia dan untuk di lingkungan pertama IS manifests dari penduduk awannya khususnya Andro 12 pro 5G Agikan bekerjasama dengan Orni menjadi pengolun kaca yang terkuasي atau yang terkuam kebangunan tinggi maka, sayaulas memiliki keg Gen Manstämin yaitu menggunakan Orni Booning Last Game to School Kita sudah menguji bahwa dari 12 program jika kan Dia menghasilkan jauh hingga 10.000 pagi Dan dia ancak pasal tetap aman Tidak ada masalah yang sedikit dulu Sedangkan untuk dari 12 program jika ini Kita menggunakan kori oleh Laos 7.5 Dan ini diubahkan oleh Laos 9.000 Jadi, yang sedikit saja perlindungan Kita berusaha oleh 12 program jika ini Jadi, kayak misalnya, kalau setiap mobil yang dimarulita Sekarang uji mobil itu Tidak bisa mengacakan tetap aman Dan bahkan kalau terjatuh atau bergerak di bawah Itu juga akan tetap aman Nanti sebenarnya, teman-teman juga akan bisa menguji langsung Karena kita ada kemikian-kemikian Sehingga penjujuan untuk menghubungkan perbuatan yang bisa kita Terima kasih kerana menonton!